Siapa sih, yang gak tau cerita tentang Medusa? Makhluk yang memiliki tubuh setengah ular dan bisa membuat musuhnya menjadi batu? Cerita Medusa merupakan salah satu mitologi dari Yunani. Kebanyakan mitologi memiliki cerita yang sangat diluar nalar dan sangat imajinatif. Alasan mengapa cerita mitologi masih banyak disukai orang-orang dan masih relevan hingga sekarang, itu dikarenakan mitologi seringkali berisi pelajaran moral yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Cerita mitologi mengajarkan etika, tanggung jawab, dan norma sosial yang tetap relevan dalam masyarakat. Mitologi mencerminkan sejarah dan budaya suatu masyarakat pada masa lalu. Ini membantu kita memahami akar-akar tradisi dan kepercayaan yang masih mempengaruhi budaya kita saat ini. Cerita mitologi seringkali diadaptasi ke dalam karya fiksi, film, dan permainan video. Ini menjadikan mitologi sumber inspirasi yang tidak pernah habis untuk kreativitas hiburan. Tapi apa sih mitologi itu? Apa itu mitologi? Mitologi adalah sekumpulan cerita, legenda, atau narasi yang digunakan oleh suatu kelompok atau budaya untuk menjelaskan asal-usur, kepercayaan, tradisi, dan fenomena alam dalam konteks kisah-kisah yang seringkali memiliki unsur-unsur supernatural atau dewa-dewa. Mitologi bisa mencakup berbagai aspek kehidupan manusia, seperti penciptaan dunia, tokoh-tokoh heroik, makhluk mitos, dan nilai-nilai moral. Cerita mitologi seringkali berperan penting dalam memperkuat identitas budaya, nilai-nilai, dan tradisi suatu masyarakat. Mitologi juga digunakan sebagai cara untuk mengajarkan pelajaran moral atau memberikan pemahaman tentang dunia dan alam sekitar. Mitologi memiliki peran penting dalam membentuk identitas dan nilai-nilai budaya. Bercerita tentang asal-usul Mitologi mencerminkan cerita-cerita yang menjelaskan asal-usul dan identitas budaya suatu masyarakat. Ini membantu anggota masyarakat merasa terhubung dengan sejarah dan akar budaya mereka. Mitologi memberikan fondasi untuk menjelaskan siapa mereka, dari mana mereka berasal, dan apa yang mereka anut sebagai nilai-nilai budaya. Pemeliharaan tradisi Mitologi seringkali menyertakan tradisi, ritual, dan upacara yang diwariskan dari generasi ke generasi. Ini membantu masyarakat menjaga warisan budaya mereka. Misalnya, upacara keagamaan yang didasarkan pada mitologi dapat memelihara tradisi keagamaan yang kuat. Pengaruh seni dan sastra Kisah-kisah mitologi telah menjadi sumber inspirasi untuk seni, sastra, musik, dan karya seni lainnya. Mereka menciptakan karya-karya yang merayakan dan menghormati nilai-nilai budaya dan identitas. Secara keseluruhan, mitologi memiliki peran sentral dalam membentuk identitas budaya dan nilai-nilai yang dijunjung oleh suatu masyarakat. Mitologi membantu menjaga dan menghormati warisan budaya, memberikan panduan moral, dan menghadirkan cara yang unik dan mendalam untuk memahami diri sendiri dan dunia sekitar. Mitologi dari beberapa budaya Mitologi Indonesia Cerita tentang Keongmas Di Indonesia, terdapat cerita mitologi tentang Keongmas. Cerita ini menceritakan seorang wanita cantik bernama Keongmas yang memiliki kekuatan gaib. Dia dapat berubah menjadi seekor Keongmas besar. Kisah ini menggambarkan cinta, pengorbanan, dan petualangan dalam budaya Indonesia. Mitologi Yunani Cerita tentang Pandora Dalam mitologi Yunani, terdapat cerita tentang Pandora. Pandora adalah seorang wanita yang diciptakan oleh para dewa sebagai hukuman bagi manusia. Dia membawa kotak yang tidak boleh dibukanya, tetapi rasa ingin tahu memimpinnya untuk membukanya, melepaskan semua malapetaka dan penyakit ke dunia. Hanya harapan yang tetap berada dalam kotak itu. Mitologi Nordik Cerita tentang Thor dan Martil Menjolnir Dalam mitologi Nordik, terdapat cerita tentang dewa petir Thor dan martil magisnya, Menjolnir. Menjolnir adalah senjata yang sangat kuat dan hanya Thor yang bisa mengangkatnya. Martil ini digunakan untuk melawan musuh-musuh dan melindungi alam semesta dari ancaman. Cerita ini mencerminkan kekuatan dan keberanian dalam mitologi Nordik. Berikut persamaan-persamaan dari mitologi yang dimiliki dari seluruh dunia. Makhluk Gaib dan Dewa Hampir semua mitologi dari berbagai budaya memiliki makhluk gaib, dewa, atau entitas supernatural yang berperan penting dalam cerita-cerita mitologi. Makhluk-makhluk ini seringkali memiliki kekuatan khusus dan pengaruh terhadap dunia manusia. Cerita asal-lusul Mitologi dari berbagai budaya sering mencakup cerita asal-lusul alam semesta, manusia, dan elemen-elemen alam. Cerita-cerita ini menjelaskan bagaimana segala sesuatu bermula dan menciptakan kerangka dasar bagi pemahaman tentang dunia. Panduan Moral Banyak mitologi mengandung pelajaran moral yang ditujukan untuk mengajarkan etika, tanggung jawab, dan norma-norma sosial. Mereka dapat memberikan panduan bagi perilaku manusia dan menggambarkan konsekuensi dari tindakan baik atau buruk. Perbedaan mitologi dari seluruh dunia Lokasi dan lingkungan Mitologi dari berbagai budaya sering mencerminkan lingkungan geografis dan kondisi alam yang berbeda. Mitologi suku-suku pribumi di daerah beriklim dingin, misalnya, mungkin lebih fokus pada makhluk-makhluk yang bertahan dalam cuaca ekstrim daripada mitologi dari wilayah tropis. Karakteristik makhluk gaib Meskipun ada persamaan dalam keberadaan makhluk gaib, karakteristik dan sifat mereka bisa sangat berbeda antar budaya. Sebagai contoh, sifat dewa atau makhluk gaib dalam mitologi Yunani mungkin berbeda dengan yang ada dalam mitologi Mesir atau Norse. Nilai dan Norma Budaya Mitologi juga mencerminkan nilai-nilai dan norma-norma budaya yang berbeda. Cerita-cerita mitologi dapat mencerminkan prioritas sosial dan moralitas yang unik dalam suatu masyarakat. Misalnya, mitologi India mungkin lebih fokus pada konsep karma, sementara mitologi Viking menekankan keberanian dalam pertempuran. Memahami mitologi adalah kunci penting untuk memahami budaya dan sejarah manusia karena mitologi adalah jendela ke dalam pikiran, keyakinan, dan nilai-nilai yang membentuk masyarakat. Mitologi mengungkapkan cara manusia mengatasi misteri eksistensi, asal-usul dunia, dan perannya dalam alam semesta. Ini juga membantu menjelaskan perkembangan bahasa, seni, dan ritual, serta mencerminkan konflik, penaklukan, dan transisi dalam sejarah manusia. Dengan memahami mitologi, kita mendapatkan wawasan mendalam tentang bagaimana budaya-budaya yang berbeda telah berkembang dan berinteraksi sepanjang waktu, menciptakan keragaman yang kaya dalam pandangan dunia dan ekspresi manusia. Yuk, mari kita jelajahi lebih dalam ke dalam dunia menakjubkan mitologi dari berbagai budaya di Ambusipedia. Temukan cerita-cerita epik, karakter-karakter legendaris, dan makhluk-makhluk gaib yang akan memperkaya pemahaman kita tentang sejarah dan budaya manusia. Jangan lewatkan petualangan ilmu pengetahuan dan keajaiban ini, subscribe sekarang dan mari kita jelajahi bersama.